Salah satu quotes yang paling diingat oleh para penonton film Dilan 1990, yaitu Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Kan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Kata-kata tersebut memang sangat romantis apabila diucapkan dari mulut orang terkasih. Namun dengan adanya kata-kata itu, membuat para netizen mengeluarkan ide kreatifnya dengan mengubah sedikit kutipan kata yang Dilan tunjukkan untuk Milea. Salah satu memnya yang dibuat oleh para pejuang skripsi. Andai Dilan jadi dosenku, jangan ngerjain skripsi. Skripsi itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Quotes yang diubah ini sangat cocok untuk para mahasiswa yang sedang merasakan sulitnya mengerjakan skripsi. Lain halnya dengan yang satu ini, mungkin quotes ini akan menjadi salah satu pengalaman bagi good people yang mempunyai kekasih atau kerabat dekat dengan bobot badan yang sudah cukup berat. Jangan makan, nanti kamu berat, biar aku saja. Quotes ini mungkin bisa menjadi motivasi kalian yang ingin melakukan diet. Ide kreatif juga dihadirkan dalam bentuk yang sangat kreatif, seperti yang dibuat oleh akun Instagram at si underscore bedil. Ia membuat poster dengan gambar mirip seperti yang ada pada novel Dilan. Dan quotes yang dipakai pun mengajak semua orang untuk selalu berbuat kebaikan. Quotesnya berbunyi, jangan maksiat, dosanya berat, kamu gak akan kuat, aku juga. Bukan hanya itu, ada juga yang lainnya seperti, jangan beli satu, ongkos kirimnya berat, kamu gak akan kuat, beli sekalian banyak, barang teman saja. Lalu ada juga, jangan kredit, ini berat, kau tak akan kuat, kepegadaian saja, dan masih banyak lagi. Ide kreatif para netizen pun bukan hanya dituangkan dalam quotes yang Dilan ucapkan. Akan tetapi dari cuplikan film yang diadaptasi dari novel tersebut. Mereka meng-capture beberapa adegan seperti saat Milya dan Dilan berada di dalam angkot. Milya, kamu cantik, tapi... Milya pun berkata, tapi apa? Tapi kita salah naik angkot, malah keledeng. Dan Milya, kamu cantik, tapi bohong. Adegan berikutnya yang sering menjadi bahan mem para netizen, yaitu saat Milya dan Dilan menaiki motor sambil hujan-hujanan. Seperti, Milya, kita beli helm dulu yuk, di pojokan ada polisi. Tak lupa, di sebelah kanan gambar terdapat juga foto para polisi yang sudah bersiap untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan yang melanggar. Mem ini seakan-akan mengkondisikan para pengendara motor yang sering lalai dan tidak memakai helm. Ada pula cuplikan pada saat Dilan dan Milya bertemu di jalan dekat sekolah yang sempat dijadikan mem. Dilan berkata, boleh gak aku ramal? Aku ramal, nanti kita akan bertemu di kantin. Lalu Milya menjawab, ya iyalah, lu kan yang jaga kantin? Sontak beberapa mem tersebut membuat para netizen lain tertawa dan ikut menyebarkannya. Romantisnya kisah percintaan Dilan dan Milya saat ini sedang menular di kalangan remaja Indonesia. Kisah percintaan mereka alat tahun 1990-an itu ternyata banyak dibuat parodi oleh anak-anak remaja lainnya. Sejumlah video parodi Dilan dan Milya pun menjadi viral di media sosial. Kebanyakan dari mereka mengunggahnya dengan versi yang sangat persis melalui akun Youtube masing-masing. Salah satunya seperti Youtuber yang bernama Carrie Astina. Ia membuat parodi yang hampir mirip. Hanya saja dialognya ya ruba-ruba sesuai kreatifitasnya. Jangan lahirkan, kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Parodi juga dibuat oleh pria bernama Edozel. Bedanya, ia hanya membuat parodi untuk beberapa adegan saja. Seperti saat Milya dan Dilan berada di dalam kendaraan umum. Milya, kamu cantik. Tapi semua berubah saat dekat api menyerang. Hanya avatar yang mampu menghentikan keempat elemen yang dapat menghentikannya. Namun saat dibutuhkan, dia malah menghilang. Salah dialog kali. Ada juga dari pemilik akun Youtube, Yudi Sidui. Yang mengedit sedikit bagian muka pemeran utamanya, yaitu Dilan dan Milya dengan muka yang sama. Beberapa dengan lucu juga ditampilkan dalam parodi tersebut. Seperti... Aku ramal, kalau kamu ngelamun, kamu bakal kera-berak angkot. Milya, kamu cantik. Tapi, mukamu kok mirip aku? Lah, iya ya? Bukan hanya Youtubers. Kreativitas juga muncul dari para host NetSoccer. Mereka memberi judul parodi itu, Masuk Goa. Mereka mengganti muka Milya dengan muka Temi Rahadi. Dan Dilan diganti dengan muka Panji. Kamu fans Chelsea ya? Iya. Aku ramal. Nanti kita akan bertemu di Goa. Chelsea, kamu juara bertahan. Tapi sekarang di perikat 4. Gak tau kalau akhir musim nanti. Tunggu aja. Teman-teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan para panggungi Goa. Goa, kamu di mana? Aku ingin masuk. Jangan jadi fans MU. Berat. Kau gak akan kuat. Biar aku aja. Berbagai macam hal tentang film Dilan 1990 masih menarik perhatian. Salah satunya yang berhubungan dengan fashion para karakternya. Sesuai judulnya, film adaptasi novel P.D. Baik tersebut mengambil latar belakang waktu pada tahun 1990. Otomatis fashion yang ditampilkan oleh semua karakter dalam film tersebut berbeda dengan zaman sekarang. Kesuksesan Dilan 1990 mungkin saja bisa membangkitkan tren fashion zaman tersebut. Salah satu fashion item yang menjadi tren di kalangan anak muda yaitu jacket jeans yang sering dipakai oleh Dilan. Jacket tersebut menjadi andalan karakter utamanya yaitu Iqbal Ramadan ketika bepergian naik motor. Belajar di sekolah maupun bermain bersama teman-temannya. Desain yang sedikit unik dengan kerah beludru berwarna coklat dan emblem bendera Amerika Serikat menambah kesan klasik. Jacket varsity juga menjadi tren. Jacket jenis ini umumnya dipakai oleh para pemain baseball. Namun fashion item yang satu ini menjadi sangat tren saat dipakai oleh Milea. Jacket ini juga banyak dijual melalui situs belanja online dengan nama jacket Milea. Tahun 90-an juga identik dengan fashion serba gombrong. Ini berlaku pada pemilihan kemeja yang sering dipakai oleh sosok Brandon Salim yang memerankan tokoh Benny dalam film Dilan 1990.